Ya pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut hadir dalam pelepasan takbiran keliling dan kendaraan hias dalam menyambut satu syawal 1445 hijriah di lapangan Tugu Keris Kota Jambi pada selasa 9 April 2024. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Dalam menyambut hari kemenangan satu syawal 1445 hijriah di Kota Jambi, kegiatan pawai kendaraan hias dan takbiran keliling dikelar oleh pemerintah Kota Jambi untuk masyarakat sekitar. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi, Eko Satyawan, turut hadir dalam menyaksikan pelaksanaan takbiran keliling dan kendaraan hias. Dirinya yang juga anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Jambi menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi. Dirinya berpesan agar kegiatan ini dapat terus berlangsung dalam menyambut hari Raya Idul Fitri tahun 2024 di Kota Jambi. Sangat mengapresiasi kegiatan rutin tahunan yang ada di Kota Jambi dalam rangka menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Ini adalah wujud rasa bersyukur pemerintah Kota Jambi dalam rangka hari kemenangan Idul Fitri setelah 30 hari kita melaksanakan indah kuasa. Mudah-mudahan ke depan acara ini akan terus berlangsung dan juga akan terus lebih meriah-meriah dan menimbulkan dampak seperti yang Ibu Keju tadi bilang, dampak ekonomi dan lain-lain. Sandi Cek TV melaporkan.